Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggale akan mengganti rumput Stadion Menak Sopal. Rumput yang saat ini ada di lapangan sudah bertahun-tahun tak diganti. Disdikpora telah mengalokasikan anggaran untuk penggantian rumput tersebut lewat APBD 2022. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Trenggale Badrun menjelaskan, total anggaran yang dibutuhkan untuk mengganti rumput Stadion sebesar 500 juta rupiah. Karena Stadion Menak Sopal terbuka, jenis rumput yang dipasang juga menyesuaikan. Badrun juga menyebutkan penggantian rumput Stadion ini untuk menyambut perhelatan Liga 3 Jawa Timur tahun berikutnya. Untuk Stadion, sementara kita masih untuk penggantian rumput Pak. Dan karena rumputnya yang terdahulu ini kelihatannya memang kurang baik, mungkin akan diganti yang lebih baik untuk rumput, untuk lapangan bola, untuk sepak bolanya. Bagaimana Pak anggaran yang disediakan untuk mengganti rumput ini? Kalau tidak salah, ini anggarannya ada 500 juta untuk menggantian rumput. Jadi mungkin akan lebih baik Pak rumputnya yang akan diganti itu. Kalau selain rumput, ada fasilitas lain yang mungkin akan digenain atau mungkin seperti saluran air atau tribun begitu Pak? Sampai sekarang belum, jadi kalau masalah saluran air kan saya kira sudah cukup Pak. Cuma tribun itu memang sekarang masih ada yang bocor, itu sudah diperbaiki kemarin untuk perawatan, karena dampaknya di puting bulan tahun kemarin ini masih sedikit ada yang rusak, tapi sudah diperbaiki. Jadi untuk sementara yang ada di Stadion Minasupal ini hanya perawatan-perawatan seperti pembersihan-pembersihan pada MCK, kemudian kantor ganti, ruang ganti, ini untuk pembenahan pintu Pak, karena jendelanya juga ada yang rusak ini untuk dipenai melalui perawatan-perawatan ringan saja. Menurut rencana, rumput stadion akan mulai diganti pada Agustus-September mendatang. Selain penggantian rumput lapangan, pembenahan di Stadion Minasupal hanya sebatas perawatan rutin. Simon Bagus, Muhammad Hirlambang, JTV, Tenggale.